Oke oke semuanya, di video kali ini aku mau bikin tutorial main MM Godland di patch baru Beserta cara main hero si irang ini Pertama, di patch sekarang ada sedikit perubahan pada Godland Pengurangan perolahan God di 5 minute awal Jadi MM sekarang gak secepat dulu untuk dapetin item Agak dilamain sama Moonton Mungkin Moonton ingin jungle bisa lebih ke assassin mage atau assassin fisika Player-player assassin auto seneng dengan patch yang sekarang Pembahasan update itu aja, aku lanjut ke gameplay Godland Disini aku lawan Batrix secara power seharusnya seimbang Tapi kalau di GB ya beda cerita Tapi anehnya malah gue yang menang cucil darah HP gue full, sedangkan si Batrix karat plus udah pake flicker aja Lanjut di life kedua disini aku coba clear cepet aja Supaya bisa ambil anak kelomang Karena Franco sudah mulai rotasi ke atas juga Waduh sayang banget gue masih belum ada damage Tapi gak apa-apa lah, di life ketiga Batrix kemungkinan bakalan Rekal Terus aku bisa langsung farming Godsheet Menang cucil darah sangat penting buat Godland Karena bisa menunjang farming sama dapet Sheik Minion apa enggak Contoh disini Batrix HPnya Low Masih memilih enggak Rekal Ya otomatis bakalan enggak dapet Sheik Minion Terus malah aku bisa farming turut Jadi saranku mending Rekal aja Biarin eme melawan farming dulu Yang penting kalian enggak mati Tapi emang kadang agak susah sih Buat nahan sabar sama nafsu mo'kill Di wafik keempat kemungkinan kalian bakalan free Roamer sama Midland enggak bakalan ke Godland Karena pasti bakalan rotasi turtle Jadi misal unggur hero jauh Kalian bisa pakai buat solo kill Tapi gue memilih safety aja untuk kegelomang Karena agak sweet untuk solo kill Batrix Karena dia jaga-jaga jarak banget Wow kira ini sub-trik padahal Ustak minta mengisi Seinto ayana klomangnya Karena tadi aku lihat grog sekarang di turtle Jadinya aku coba mau solo kill Sabar sabar Jangan clear cepat Tunggu Batrix offset baru Majuin pake skill 1 skill 2 Anjir masih ada flicker juga nih orang Mana utik gue enggak nyampe lagi Menurut prediksi ku disini aku enggak perlu rekal Walaupun sekarat Soalnya aku masih ada flicker Buat jaga-jaga kalau si grognya montek-montek Tapi dengan santanya temanku ngegrog Malah mati ini temannya sendirilah Orang digigit si san Tarah kiri oki Franko Yang seharusnya udah menang landing jauh Harus seimbang lagi Yowislah rapopo Santu-santu dulu aja ini Dari game Harusnya ini Franko makan grog aja Karena Brody ini MMA yang bisa burst siapa aja Cuma min 1 chemistry Malah grognya yang open Untung aja aku masih ada flicker Dan bisa ngebunuh satu Jika sudah memasuki turtle yang kedua Kalian udah boleh ambil jungle milik Hyper Karena disitu kalian juga udah kehilangan shake minion Otomatis gold kalian bakalan berkurang Jadi buat tambah-tambah Yaitu ambilin jungle-nya Tapi jangan semua Satu aja boleh Anjir enggak sempat basic attack Mana enggak ada flicker lagi Coba skill 2 ke minion Eh sekarang udah tinggal 400 Sumpah ini Patrick resek banget Good game Good game Dari tadi Awas aja lu Dilihat game Bebantai Disini aku memilih Enggak rekal dulu Aku lihat di minimap siapa aja yang kelihatan Dan enggak Napaknya aman ini Alokard sama Nana clear Di minion mid Brok udah enggak ada ulti Enggak bisa nge-solo kill Udahlah aku cepetin aja buat clear Pakai ulti aja enggak papa juga Karena YV rotasi atas Aku suruh aja dia clear sekalian Terus aku yang bertugas ke mid lane Buat join war Apalagi disini gue udah jadi Tasis Bakalan enak buat bunuh siapa aja Tau kad grok Kalau set bisa mati Setelah bunuhi perlawan Aku coba lanjut Dabrak turret mid Mid udah pasti jebol Flicker aja ke glow Anjir enggak mati lagi Kurang satu stack Enggak oke banget ini mah Yaudahlah lanjut rotasi atas aja Rotasi kayak tukar ginian Enak banget kalian terapin Kalau lagi main party atau trio Solo juga bisa sih sebenarnya Kalau dianya peka Lanjut aku coba dapetin turut atas Patrick enggak bakalan berani clear Karena kalah main pink Meeting was jebol Wah wah Gak gitu juga Franco Gue Brody Bukannya Cloud Kalau Cloud Masih bisa gue masukin Ini Brody bisa apa Kalau war kayak gitu Lo 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 Bahalu mau kemana Lah kok abur mana Kipis Lanjut aku ajak Franco Buat maju lagi Nah nice game Franco Aku ambil posisi aja Dari flank Jangan sejajar Takutnya kena ulti grog semua Kalau gini kan Cuma Franco doang Yang kena ulti grog Takutnya aman Posisi ini ginian Walaupun sepilih Sebenarnya sangat amat penting Buat MM Karena romer lawan mati Otomatis enggak ada hero Yang bisa zoning sama TB Yaudah aku kedorin aja Semua turutnya Atas Mid Lalu nanti bisa lanjut ke bawah Setelah dua turut di mid Sama atas Terus hancur Lanjut lagi ke turut bawah Gluglo Udah tau kalah god Sok sokan Mau jagain inner turut Best turut pun ini Lo udah kesusahan Cuma disini Enggak aku push Mending langsung aja Update objektif Ke arah lord Aku kurang suka sebagai MM Untuk main lane jauh Mending main cover lot aja Bareng rowamer Jangan solo Biar kalian aman Dari konsel-konsel Enggak jelas gitu Soalnya gue udah sering banget Kemakan konselnya Franco Grog Atau kajak Pokoknya Rwamer-rwamer Tipe lock Tipe crowd control Tipe stone Gitu Tapi biasanya Kalau solo jarang Seringnya tuh Kalau party Nice Nice hook Franco Walau sering bunter Di awal-awal Tapi light game Enggak mengecewakan Untung Lewangi Aku fokus Poking dulu aja Biar musuh pada sekarat Terus bisa push Tur deh Ingat Cara ininya bisa dilakuin Kalau ada flicker Dan menang God jauh Bisa beda Tipis Udah pasti Bakal kemakan Kalian Ya ampun Halo Trot Mungkinan amat Untung Gak gue Cium Pake Grody Lanjut Dapetin Bawah dulu aja Yang wave-nya Masih besar Anjir Ini grup Empuk Banget Kayaknya Enggak Respect Beli Define Fisika Belinya Magic Melulupada Yang sakit Ini Brody Bukan YV Brody Ini Paling Enak Dikomboin Sama Franco Dan Krok Karena Dua Hero Itu Setunya Lama Banget Jadi Bad Brody Nya Tinggal Muda Face Attack Face Attack Doang Udah Pasti Mati Lihat Posisi Waktu Jangan Terlalu Deket Sama Hero CC Jauhin Aja Karena Brody Lumayan Jauh Rangen Jika Posisi Bagus Kalian Baklan Free Hit Dan Sudah Saya Pastikan 100% Baklan Menang War Sabar 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 Jangan Langsung Maksa L Tetap Respect Soalnya Aku Pernah Udah Tidak 21 Terus Cuma Gara Gara Blunder Satu Momen Langsung Kalah Nyesek Banget Kalah Kayak Gitu Mending Dibantai Bantai Dari Awal Langsung Kalah Kalah Tidak 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 Suka Di Dislike Sampai Sampai Supa Di Next Video Kalau Ada Saran Comment Aja Di Kolom Komentar